please welcome, hey sam hi kadya how are you? kita jadi siapa-siapaan lagi deh paling deket sama siapa? paling deket sih kalo cowok sama karica karena karica udah kaya kakakku deh dulu sekamar gitu dan cerita semua tuh ke dia kalo cewek siapa? ada apa sama tiara sama ziva kenapa sampe mereka pada komennya ayo gaya tanyain dong sam mirinya tiara apa ziva ada apa? engga gini, jadi kita-kita tuh kan memang aku juga deket sama duno juga tiara sama ziva cuman mereka pikir tuh konteksnya tuh kaya suka kaya gitu sebenernya engga, sebenernya kita-kita tuh aku kan juga udah deket sama ziva tuh dari awal judging kan, waktu lalu aku deket gitu sama ziva oke baik gapapa, disini ngomongnya gitu di dalam hati siapa yang tau ya ga sih? engga engga next questionnya adalah never have i ever suka sama temen di kompetisi? engga engga beneran engga ini kok ada pertanyaan yang masuk ceritain kalung gembok kunci sama tiara oh engga, waktu lalu kebetulan si tiara tuh beli kunci gembok oke, kalung gembok sekalian kaya sama kalung-kalung lainnya gitu ada kalung gambar bulan, bintang gitu jadi waktu lalu mungkin pas dia lagi pake gembok gitu oh lu udah ngerasa kaya yaudah mereka tuh udah jadi keluarga aku kan aneh gitu ga sih kalo misalnya ada yang kaya suka-suka sama keluarga gitu sasa aja kok ga aneh aneh kan keluarga ketemu gede tapi ada pertanyaan nih kalo di idol yang sekarang ga ada gimana kalo di idol junior ada ga yang pernah kamu sukain? jujur waktu idol junior pernah oooooh dia nanggul langsung disebut merek tuh Sharon ya baylah Tifa nangis kejer ya pas Sam keluar wow gimana tuh iya begitu kan juga memang udah deket kan dari dulu Jumpe dan dia kaya ya nangis sih dia terus juga pas udah berulang kaya iii jangan keluar, jangan keluar gitu cuman ya gimana namanya juga kompetisi ada waktunya kita buat keluar tapi aku juga kaget sih kaya i thought kemarin itu kaya cewek yang bakal keluar karena cowoknya sisa dua ternyata cowok oke eh Sam ini seru nih aku juga ngerasain soalnya Sam termasuk salah satu peserta yang paling muda dan maaf banyak mendapatkan kritik cecian bahkan makian tapi gimana caranya punya mental yang sekuat itu share share to us nih aku ngerasa gini aku ga bisa ngebuat semua orang untuk suka sama aku gitu jadi aku harus cintai diri aku sendiri dulu gitu dan karena aku yakin bahwa ketika aku mencintai diri aku sendiri banyak orang-orang yang suka sama aku karena apa yang karena aku juga udah cintai diri aku sendiri jadi aku ngerasa bahwa aku harus ngebangin mereka yang sayang sama aku jadi aku fokusnya ke mereka yang sayang sama aku aja oke jadi dari Sam adalah kesimpulannya love yourself first dia oh itu tapi ini mungkin aku cintai terima kasih terima kasih kita